Intro Pada suatu hari seorang anak sedang duduk makan bersama dengan sang ibu Lalu dia memperhatikan rambut sang ibu ternyata sudah mulai tumbuh uban atau memutih disana dan disini Sedikit memutih gitu ya Lalu sang anak bertanya karena penasaran Dikatakan mama kenapa rambutmu sudah mulai tumbuh putih-putih atau memutih Lalu sang ibu berpikir bahwa ini saat yang tepat untuk mentertibkan anak sayang Lalu dia mengatakan kamu tau anakku rambut mama menjadi putih setiap kali kamu membuat hati mama terluka atau menangis Maka tumbuhlah rambut putih di kepala mama Lalu sang anak terdiam dan dia berpikir ternyata Dan dia kemudian balik bertanya kepada sang ibu Mama lalu kenapa rambut oma putih semua Tentu ini bukan sebuah cerita yang menunjukkan bahwa sang ibu nakalnya minta ampun Tentu bukan seperti itu Namun tubuh kita adalah pencatat sejarah yang sangat baik Dia mencatat setiap kejadian dalam kehidupan kita melalui bekas-bekas dalam tubuh kita Ada bekas luka di tangan menunjukkan bahwa mungkin kita pernah mengalami sebuah kecelakaan Saya memiliki sebuah bekas luka dekat mata menunjukkan bahwa ada pernah ada sebuah kejadian yang Membuatnya menjadi ada disitu dan kemudian mata saya sedikit agak lebih kecil sebelah gitu ya Dan seterusnya Kita punya bekas-bekas itu dalam tubuh kita Atau mungkin bukan semua bekas namun tubuh yang mungkin sudah mulai melemah Rambut yang memutih Kulit yang sudah mungkin tidak begitu kencang seperti dulu dan sebagainya Itu menunjukkan peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita Nah saya ingin mengatakan pada saat ini bahwa sebetulnya bekas-bekas luka dan rambut yang memutih Itu bukan sekedar menceritakan penurunan usia Menceritakan mengenai pengalaman buruk dalam kehidupan kita Namun sebetulnya mencatat hubungan dan proses kehidupan antara saya dan Tuhan Bahwa apa yang ada dalam tubuh saya itu bukan sekedar sebuah peristiwa yang terpisah Namun bagaimana Allah sendiri yang kemudian memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita Yesaya 46 ayat 4 dengan sangat baik mengatakan Sampai masa tuamu aku tetap diam Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu Itu artinya Baik masa lalu, masa kini dan masa depan Allah senantiasa berproses bersama dengan kita Allah senantiasa menggendong kita Bahwa sejauh ingatan saya Bahwa sepanjang perjalanan kehidupan saya hingga titik ini Bahkan pengalaman-pengalaman baru yang akan saya alami Akan kita alami Di sana Tuhan senantiasa hadir dan memberikan kepada kita kehidupan-kehidupan baru Bahwa kisah-kisah yang dicatat oleh tubuh saya Bukan soal kenakalan, bukan soal kejatuhan, bukan soal kemalangan Namun soal kebangkitan kembali Soal pertumbuhan yang lebih hebat lagi Soal karya Tuhan di dalam hidup saya Dan melalui hidup saya Bahwa kisah hidup itu dicatat oleh tubuh kita Dan kemudian tubuh kita menceritakan mengenai Allah yang hadir di dalam dan bersama dengan saya Nah pada hari ini bersama-sama kita merefleksikan Yesaya dan pengalaman yang menubuh dalam kehidupan kita Bahwa ternyata Allah dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang salah alami Itu bukan sebuah kejadian yang terpisah Namun justru sebaliknya yang mengingatkan kita senantiasa Akan tangannya yang menolong dan menopang kita Dan pada saat ini Tuhan juga terus menolong kita Bahwa sampai rambut kita memutih Atau bahkan yang sudah putih mungkin Bapak Ibu ada yang sudah putih gitu ya Sampai semuanya usai Tuhan tak pernah berhenti menolong dan menggendong kita Allah tak pernah berhenti menceritakan kisahnya kepada kita Dalam setiap langkah kehidupan ini Untuk itu mari kita lihat tubuh kita Lihat bekas luka dalam tubuh kita Lihat kondisi tubuh kita saat ini Semuanya menceritakan tentang Allah yang sedang menggendong kita Termasuk di saat ini Masa lalu, masa kini, dan masa depan Tuhan menolong dan memampukan kita Mari kita berdoa secara pribadi Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama Silahkan Mari kita berdoa Ya Allah kami mencoba melihat kembali pengalaman hidup kami Bahwa semua itu bukanlah sebuah pengalaman yang pahit Namun sebuah pengalaman yang menunjukkan Bahwa hidup kami terus berjalan Dan Allah menopang kebangkitan kami Bahwa tanganmu menolong kami Agar kami tak terpuruk selamanya Namun sebaliknya Kami menikmati masa-masa yang indah Ketika Keterpurukan itu sudah menjadi masa lalu Dan kini ya Tuhan Di tengah-tengah COVID-19 Engkau mengingatkan kembali Bahwa sampai putih rambut kami Engkau Tak pernah berhenti Melindungi Menopang Dan Menggendong kami Kami merasa tenang Kami merasakan keamanan Di dalam pemeliharaanmu Terima kasih ya Tuhan Amin Saudara aku Selamat mengalami Pertumbuhan bersama dengan Tuhan Namun juga selamat mengalami Perlindungan dari Tuhan Terutama di masa-masa COVID-19 ini Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih